Halo anak-anak semuanya, siswa kelas 1 SD Budi Mulia 2 Panjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Wahid, isnain, salasah. A'udzubillahiminasaitunirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang ungkapan kalimat ucapan terima kasih ya. Kita simak PPT-nya. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 Materinya, kalimat ungkapan terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih ketika berada pada situasi tertentu. Misalnya, ditolong oleh teman. Bisa juga ketika kita diberi sesuatu. Bacalah percakapan berikut ini. Terdapat percakapan antara dua orang anak perempuan. Percakapan ini tentang kalimat ungkapan terima kasih. Mari kita baca bersama. Anak-anak dengarkan baik-baik ya. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa desa Sukamaju. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Selain contoh kalimat ungkapan terima kasih pada percakapan sebelumnya, terdapat juga contoh kalimat ungkapan terima kasih pada kalimat berikut ini ya. Simak baik-baik. Terima kasih sudah menolong saya. Ini adalah contoh ungkapan terima kasih. Ucapan terima kasih dapat kita ungkapkan pada Yang pertama, orang tua yang sudah menyayangi kita dengan setulus hati. Yang kedua, kita juga bisa mengungkapkan terima kasih kepada sosok guru yang telah mendidik kita di sekolah. Tentu saja, kita juga mengucapkan terima kasih dalam bentuk bersyukur kepada Tuhan ya. Atas berkah, nikmat sehat, pada orang tua yang telah melimpahkan cintanya kepada kita, perhatiannya kepada anak-anaknya. Kemudian tentunya guru juga ya yang sudah berbagi ilmu dan memberikan kasih sayang kepada kita semua. Berikut ini, Miss Nenny tampilkan contoh walksit yang sudah Miss Nenny kirimkan ke anak-anak saat pengambilan lesson kit ya. Tugasnya, anak-anak menuliskan empat contoh kalimat ucapan terima kasih. Ingat, gunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Aklimatnya bebas ya, nak. Boleh diungkapkan untuk orang tua, guru, teman, atau misalnya kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kalian, memiliki dokter, polisi, bahkan pada keluarga di sekitar kalian ya. Nah, sebelum Miss Nenny tutup, Miss Nenny berpesan. Selamat mengerjakan tugas ya. Terima kasih. Pelajaran sudah selesai. Mari kita membaca hamdallah bersama-sama. Salam untuk keluarga anak-anak di rumah ya. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Moms and Dutch sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil. Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup dan TK terpadu Budi Mulia II Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandan Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Mount Thessaly yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.